Intro Pak Ibu, sebelum saudara mendengarkan firman ya anak Tuhan itu harus bersaksi gitu ya Tuhan itu luar biasa cuma saya bilang berserah sama Tuhan rencananya pasti indah maknanya nolong wong kadang-kadang dipendung ya hati-hati saya juga pernah nolong orang tak tokno tak pemodali eh malah kena pangan tapi itu membuat kita kuat yuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini bulan Februari ada valentine ya betul ya valentine pas coblosan tanggal sepuluhnya wujik seneng tapi ya itulah yang harus kita jalani habis imlek valentine tapi tidak boleh bolos dari gereja ya Bapak Ibu yang terkasih sebab itu bulan Februari ini kita akan sama-sama belajar yaitu kasih Kristus eh kasih Kristus yang membangun temanya kasih Kristus yang membangun kita baca dulu dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yuk 2 3 demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya yalah kasih kasih yang paling besar apakah iman tidak perlu oh perlu saudaraku karena yang pertama kali Tuhan pakai itu iman karena firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak ada orang berkenan kepada Allah orang siapa berpaling kepada Allah ya harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah akan memberikan upah kepada orang yang mencari dengan sungguh-sungguh jadi kalau saudara mencari dengan sungguh-sungguh pastikanlah saudara akan mendapat keberhasilan Ibrani 11 ayat 6 nah sebab itu iman dan pengharapan itu berdiri atau berdiri di bangunan yang namanya kasih fondasinya itu kasih kasih yang bagaimana Pak Gembala ya manusia itu adanya kasih biasanya kasih take and give tapi kadang-kadang cuma take dong gifnya gak mau ngasih itu pasti ya tapi kasih yang dimaksud oleh Tuhan ini dalam Alkitab ini adalah kasih Kristus apa sih Pak kasih Kristus kasih itu namanya kasih agape kasih yang hanya give katakan kasih Kristus itu hanya give ya jadi Tuhan itu memberikan itu bukan hanya menuntut memberi bukan hanya ada balasan dari saudara enggak kasih agape itu kasih yang memberi tanpa menuntut balasan nah sebab itu kita akan belajar kasih agape ini karena kasih agape ini landasan bagi kehidupan saudara saya untuk membangun iman saudara nah yang pertama saudara aku yang dikasih ya landasannya Yohanes 3 16 gak usah ditulis ya karena begitu besar apa kasih Allah kepada dunia ini hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal kasih salam kiri kanan saudara sudah mendapatkan hidup kekal selama-lamanya karena kita berkumpul disini percaya dan bertumbuh bersama nah Bapak Ibu dikasih selain itu kita baca supaya saudara lebih dalam lagi Roma 5 ayat 8 kasih yang bagaimana ini saudara aku ya yuk dua tiga akan tetapi Allah mendudukan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita aduh kalimat terakhir ini menarik ketika kita masih ketika kita masih berdosa Kristus telah menunjukkan kasihnya kepada kita dua ribu tahun yang lalu sebab itu saudara yang kasih kalau saudara mau bertumbuh iman saudaraku ya landasilah kehidupan saudara dengan pengampunan ini seringkali saya melihat orang-orang yang berjaya seperti tadi yang disaksikan kalau hanya terbersih rasa takut terbersih rasa khawatir itu normal tetapi jangan kita terbawa arus dengan perasaan yang negatif itu sehingga membuat saudara dan saya akan menjadi lemah itu saudara yang kasih tadi katakan oleh Fani begitu mendengar berita memang sakit kecewa karena ditolong tapi kok malah dia yang temannya itu padahal kayak saudara saudaraku satu rumah kalau di Bali kok sampai berbuat yang demikian malah dibalik malah dimintai kompensasi lucu sekali saudaraku tapi itulah dunia tetapi ya puji nama Tuhan dikatakan jangan kita sampai nuruti perasaan yang negatif karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita yaitu kasih agape ini adalah kasih yang hanya memberi memberi apa pengampunan katakan pengampunan jangan kita terus dikejar dikejar-kejar dengan perasaan bersalah bisa kita melakukan kesalahan masa lalu pasti bisa sebagai manusia tetapi kalau kita diarahkan oleh Tuhan atau kita diingatkan oleh Tuhan karena firmanya mari kita ambil satu keputusan untuk mentaati firman itu datang kepada Tuhan lalu lupakan yang lalu seperti yang beberapa tutup tahun itu lupakan yang lalu lalu kita mengarahkan ke depan kita tahu kalau Tuhan sudah mengampuni dia juga melupakan lain dengan manusia manusia itu bisa mengampuni tapi kadang-kadang masih ingat iya apa ya betul apa betul iya ini ya sering saya ceritakan karena kejadian di keluarga saya istri saya itu punya teman satu kampung gitu saudara aku ya ya karena satu kampung ya pasti kalau sore ngobrol dan segera dewasa istri saya nikah suatu kali dia datang ke rumah pinjem uang ya pinjem uang ya sebagai teman lah tidak seberapa besar ya kita kasih lah ya dia janji nanti beberapa hari lagi dia kasih tapi sampai berbulan-bulan tidak datang saudara kita sudah ya sudah lah kita sudah istilahnya sudah biasa lah ya sudah biasa biasanya orang utangiku hiling bayar oh berarti kenaik HP saudara eh datang lagi saudara berapa bulan dia ngomong gini cik Lin sorry aku terus bayar engkau cik Lin iya kok aku turun duit kita kan sudah ala uang gak seberapa sudah lah kita ini huping gak usah direken aku tak tak lalek-lalek ngomongin cik Lin tolong tambah supaya jangkep 1 juta gitu saudara bulan depan pasti tak balik dalam hati apa saudara saya durung bayar ikit tambah mani cetiau wah nah masih ingat kan nah sebab itu sebagai orang yang percaya Tuhan memberikan kepada kita kasih agape seperti Tuhan mengampuni kita berapa kali ya Petrus berkata Tuhan berapa kali aku harus mengampuni Tuhan ngomong tujuh kali tujuh tujuh kali tujuh puluh kali satu hari ada orang punya kesalahan dengan kita sekian gak ada artinya apa kita harus hidup dalam pengampunan katakan hidup dalam pengampunan wah kalau saya cerita sama saudara mengenai orang-orang yang telah istilahnya membuli atau menusuk dari belakang gak ada habis-habisnya tapi percayalah sekali lagi bukan karena saya lebih baik dari saudara karena kasih Kristus yang ada dalam hidup orang percaya dan kita harus tahu dan kita harus mengerti kita harus memahami pengampunan yang bagaimanakah yang telah Tuhan berikan kepada kita saudara tidak akan punya sakit hati lagi bisa hanya sementara karena kalau saudara menjewit saya tetap sakit saudaraku tapi tidak menjadi merproblem hanya sementara kalau saudara melakukan hal demikian percayalah bukan kekuatan saudara seperti Fanny tadi bukan karena kekuatan manusia tetapi karena pengampunan Kristus yang ada dalam hidup kita nah Bapak Ibu yang dikasih saya rindu saudara mengerti jangan sampai saudara itu punya kasih atau punya iman naik turun naik turun seharusnya kita terus naik 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 supaya hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain saya mendapat statement dari Kalbat Kalbat ini seorang teolog di Swiss yang hidup 2000 tahun yang lalu dia menulis demikian tolong ditayangkan simak saudara luar biasa ini kasih yang yang luar biasa jadi jangan saudara biasa-biasa saja enggak saudara punya kasih agape percayalah apa yang hilang yang lalu Tuhan sanggup memberikan berlipat lipat kali ganda bahkan lebih daripada yang saudara bayangkan kenapa saya bisa menyatakan demikian karena saya ngalami kalau saya enggak ngalami enggak mungkin saya berani berkata apa itu bukan hanya soal harta benda tetapi soal apa ya wawasan soal kasih soal iman saudara kan merasakan itu dan saya membaca ini memang benar ya kasih Kristus adalah kasih yang tidak terukur dan tidak mengukur punya enggak ini harus ini milik saudara kasih Kristus adalah kasih yang tidak terukur dan tidak mengukur iya kasih itu kasih Kristus tidak memandang pada dosa ingat kadang-kadang kita ditipu oleh si jahat karena kita melakukan sesuatu ya enggak tahu itu divina orang enggak tahu disusuk dari belakang seperti adiknya Stephanie tadi sudah nolong ditusuk dari belakang dilapor dimintai kompensasi ini kan orang bilang itu bucing li tahu bucing li gak ada kucing goce itali supaya saudara fresh kalau saudara tegang nanti saudara saya mikir saudaraku tetapi ini yang apa namanya yang kita lakukan iya tidak memandang pada dosa jangan dihubung kenapa ini terjadi tidak masalah saudaraku tapi berlarut-larut bahaya saudaraku banyak orang masih mengait-ngaitkan sesuatu kejadian itu dengan dosa ini namanya dosa keturunan kalau saudara masih punya berpikir demikian saudara harus menggali menggali apa 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 yang Yesus lakukan dalam hidup saudara wah moro-moro saya ingat saudaraku supaya saudara bisa memahami Galatia Galatia aduh mana ya bahwa Tuhan itu Ibrani fasal 8 ayat 12 ini Ibrani fasal 8 dikatakan demikian sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan apa tidak mengingat dosa dosa mereka perkejahan Iblis itu hanya membongkar atau memberikan saudara intimidasi dikatakan dalam kitab wahyu dia adalah penuduh dia adalah pendakwah saudara-saudara kita yang dilemparkannya si jahat itu ke dalam dunia ini mendakwah kita siang dan malam jadi kalau saudara ada dakwaan ada intimidasi jangan saudara kait-kaitkan ini sedikit bongkar rahasia tapi sudah beres anak saya lili yang nomor tiga maka itu mulia tidak ada ini kemarin ke Penang dioperasi operasi apa namanya apa apa ke Kuala Lumpur operasi apa obah kandungan karena dulu waktu pernah diperiksa sama dokternya mau dibuang semua eh mau dibuang semua sama anak saya kata tidak boleh jangan kalau kamu besok kepingin punya anak disisano gak tahu disisano seperapat mu tiga perapat gak ngerti tiga perapat sepertiga disisano sepertiga bertahun tahun ternyata itu jadi cancer gitu loh saudara lalu ke dokter sini saya tidak mengecilkan dokter sini tetapi saya ini kan punya teman banyak kadang-kadang itu ambil duit seneng kalau saudara kalau saudara gak seneng duit saudara aku ini disuruh ini ini soalnya akhirnya sudah habis sekian 10 juta mau disuruh kemo gak berani dokter sini disuruh lagi periksa apa lagi itu pokoknya duit terus akhirnya dia berangkat berangkat periksa dokter sana dilihat diperiksa lagi berasih sekarang masuk masuk tadi malam jam 4 dioperasi jam 6 dioperasi tadi sudah selesai dia bisa face time sama saya sudah seger sudah diangkat saya percaya dua jam pertama takut suaminya juga takut tensinya naik saudara aku ya saya bilang sebelum saya saya bilang gini mau tak tanyai hidup mati itu siapa yang punya gak ada yang tahu sekarang kamu bisa apa dengan kekhawatiranmu apa kamu naik khawatir itu nambahi keberanian nambahi berkat kan gak mungkin sudah lalu apa yang dapat kita lakukan jangan lupa seperti tadi moro-moro boncel pinjol pinjol itu dari mana itu dari mana eh ojol kok pinjol pinjaman online ojol butter butter pinjol pinjol ojol nah saudara aku sudah datang ambil Tuhan serano sepenuhnya bongkoan apapun yang terjadi sudah lah kamu gak akan mengalami hal-hal yang negatif Allah itu hidup lah kalau terjadi apa-apa kita gak tahu apa yang terjadi ya sudah eh sudah mau tendang bisa makan saudara saudara gak bisa apa-apa saudara gak bisa apa-apa kita ini ya kalau ada Tuhan gak tahu kita sebab itu kalau saudara sesuatu yang menimpa hidup saudara yuk jangan kita terus saudara bisa telpon Pak David bisa telpon saya bisa telpon Joshua pasti kita akan memberikan apa yang Tuhan katakan gitu saudara saya teruskan saudara aku ya yuk kalpat tadi bukan kembali kasih kristus adalah kasih yang tidak terukur dan tidak mengukur kasih kristus tidak memandang pada dosa dan tidak memandang perbuatan kita saudara tahu saudara diselamatkan itu bukan perbuatan saudara saudara kalau merasa oh saya lebih baik oh Pak Gunawan gembala lebih baik dari siapapun juga saudara salah besar fondasinya bukan itu saudara saya diselamatkan karena pengorbanan kristus di atas kawis salim tidak ada embel-embel satu titik pun perbuatan saya untuk menambahi keselamatan saya kalau saudara punya pengertian dan demikian saudara pelihara saudara tuduhan si jahat memang masih ada tetapi saudara dapat menolak tetapi saudara dapat mengantisipasi sehingga kehidupan saudara akan tetap mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu teruskan dan tidak memandang perbuatan kita tetapi perhatikan kasih kristus adalah apa memberikan dirinya dengan penuh kasih karunia lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya mengucap katakan mengucap kadang enak ucap syukur apa yang menampah diri saudara ucap syukur bukan mengucap syukur karena apa kecelakaan yang saudara terima belajar saya tahu semua kejadian tadi dikatakan semua kejadian itu diizinkan Tuhan supaya kita menjadi dewasa supaya kita menjadi kuat supaya kita menjadi apa itu struggle supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain saudara kalau saya tidak mengalami problem-problem yang lalu lalu-lalu tidak mungkin saya bisa berdiri di depan saudara no saya katakan dengan pasti bukan karena kuat dan gagah seseorang tetapi karena Yesus kasihnya yang ada dalam diri saya tepuk tangan yang panjang buat Tuhan banyak orang banyak orang berpikir itu ngasih merek oh tergantung kalau saudara mau dikasih merek tidak bisa saudara mau oh iya aku tidak bisa saudara tidak bisa tapi mereknya Tuhan beda sekalipun desa merah seperti misi akan aku basuh menjadi putih seperti bulu domba Tuhan lah yang menguduskan Tuhan lah yang membenarkan saudara kalau saudara berdiri di atas kasih ini pengempunan ini jos saudara kerja bisa maksimal saudara percaya diri nah itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita yang kedua saudara yang menjadi orang yang menerima kasih Kristus kasih agape tadi bukan menjadikan kasih ini ikuis tidak saudara ya Alkitab saya mengajarkan Galatia 5 13 yuk apa yang dikatakan Rasul Paulus perhatikan saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk apa merdeka 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 berarti bebas dari segala penjajahan saudara pun juga dimerdekakan oleh Tuhan karena begitu sarkasih Allah kepada dunia tadi ya jangan saudara mau diintimidasi lagi saudara-saudara dimerdekakan ya memang untuk mencapai itu saudara kebetul-betul menjadi kenyataan saudara harus berdiri diatas kemerdekaan itu ada masalah problem ada kebiasaan buruk saudara harus berdiri jangan sampai saudara terbawa harus dikatakan tadi oleh Stefani kalau kita ada intimidasi jangan terus kita menjauh harus kita lawan perasaan kita seperti apa yang Tuhan katakan sebab itu saudaraku carilah teman-teman yang positif yang membangun teman saudara di sekitar saudara pengaruhnya besar kalau teman saudara suka gosip pasti nanti suatu kali gosip saya pernah bikin ilustrasi monyet satu dikumpulkan bebek 50 3 bulan monyetnya jadi apa kok jadi bebek celokok celokok monyet ya tetap monyet dikumpulkan bebek 20 tahun ya tetap maaf ya pendeta satu dikumpulkan ambil maaf tukang rokok kumpul rokok perangkabe ya telung pulai kira-kira sak tau berapa pendeta perokok ya apa ya karena pasti akan tertulang maka itu Alkitab saya mengatakan pergalaian yang buruk merusak sifat yang baik ayo saya teruskan tadi ya biar tidak terlalu panjang saudara-saudara mamah kamu tadi panggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih karena kita sudah terima pengampunan sebagai landasan itu pengampunan kristus maka yang kedua ini saudara-ku kasih kristus sebagai dasar untuk melayani sesama tidak dapat beri saya melayani supaya oh tidak kita melayani karena kristus mengajarkan atau memberikan teladan kepada kita supaya kita ini seperti Tuhan kita tidak bisa Tuhan saya akan manusia nah maka itu saudara-ku mari sama-sama menggali firman Tuhan sebab kamu bukan menerima roh perbudakan tapi roh keberanian surat Timotius 1 ayat 7 kalau tidak salah atau 2 ayat 1 dan saudara-ku dikatakan kalau kita ini bertobat Yesus mati buat kita dia bangkit dia naik ke sorga 40 hari dia menyatakan dirinya kepada orang yang percaya dan naik ke sorga 10 hari kemudian dia mencurahkan roh kudus siapakah roh kudus itu dia adalah roh Tuhan sendiri roh Yesus sendiri dia ada dalam hidup kita kalau Yesus mampu melakukan dikatakan Yesus sendiri berkata bukan aku yang melakukan tapi roh Tuhan atau Allah yang melakukannya demikian juga kalau kita bisa melakukan bukan karena kemampuan kita karena roh Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa melakukannya Filipi 2 ayat 3 dan 4 tidak ada jadi kalau sudah dengar ada ajaran kalau sudah sudah bertobat sudah aku Yesus Tuhan sudah baca Alkitab semua kamu berbuat dosa sebanyak-banyaknya enggak apa-apa enggak ada ajaran itu dalam Alkitab karena Alkitab saya mengatakan yang sesungguhnya ya yuk Filipi 2 ayat 3 dan 4 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia ya sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang apa jadi kalau saudara ya berjumpa dengan orang siapa jangan saudara ngepilihkan alah pancetai ya terima aja padanya kemarin yang doa malam mendengarkan kesahsian Pak Agus saudara gue bukan saya lebih baik Pak Agus ayahnya Stephanie dia datang pertama itu rambutnya gondrong betul Pak Agus ya saya ini gondeng kayak artis Korea dia datang ya tak dilihat dikapi saudara gue diakan diakan aku rasa menggir-minggi takut ya enggak enggak nyala ngomong enggak kelami batik karu-karuan saudara gue area statuan saudara gue saya datang langsung tak rangkul saudara gue enggak peduli saudara gue itu enggak tak rangkul Pak Agus aku tak rangkul Tuhan Tuhan Yesus sangat mengasing tapi bagus gak rungu rohi rungu saudara lalu lama enggak datang lama enggak datang waduh ini waduh ketemu pasaratum saudara gue ketemu pasaratum lagi minum lagi apa namanya guyon-guyon gitu saya dari ragu tak parah begitu datang sedih Pak Gembala tak rangkul enggak peduli tak rangkul enggak 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 pang enggak enggak aduh artis korea gitu saudara gue itu temannya menantu saya dikenal Pak lama saudara ini sedikit bongkar bagus ya bongkar untuk membangun Pak Agus juga kata menantu saya Pak itu Pak Sibo ini namanya Sibo Sibo dikobang dikobang temenan kok bertobat Pak yombo kok aku tak Tuhan Yesus bagi Allah tidak ada yang mustahil ya enggak boleh padang bulu enggak boleh lihat buka ya kita harus seperti melayani firman Tuhan mengatakan kasih kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu dengan segenap akal budimu dengan segenap jiwamu itu hukum yang pertama tapi hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama enggak bisa dibedakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri sudah kalau sudah kayak gini enggak saudara kasih yang demikian saudara cari dimana kepercayaan mana yang ada enggak kepercayaan yang lain enggak gitu kamu harus melakukan sesuatu baru kamu akan diterima tapi Tuhan enggak Tuhan menerima saudara sebagaimana adanya dan orang yang menerima Tuhan Tuhan memberikan kemampuan roh kudus tadi sehingga kita dapat melakukan bukan karena kita lebih baik dari orang lain karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita itulah yang namanya kasih karunia terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripadanya dan terus janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga saya percaya saudaraku nanti tahun 2024 ini setelah saudara tahu kasih yang saudara terima dan saudara praktekkan dalam hidup saudara maka kehidupan saudara akan terkagum-kagum kok bisa ya tidak akan percaya kenapa ya karena bukan kita yang melakukan ala roh kudus membantu kita kalau saudara tanya sampai pagem kok bisa ya aduh saudaraku sebagai manusia tidak mungkin bisa tetapi saya hanya meletakkan iman saya di atas kasih kristus ya segala-galanya nah Tuhan nuntun Tuhan nuntun Tuhan nuntun dan sampai saat ini saya bisa berdiri di depan saudara karena kasih apa karunia ya saya percaya kalau niat saudara kalau saudara dalam Tuhan niat saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan pasti jadi contoh disini banyak saudara Pak David ini sudah resmi sekarang jadi apa Pak David biasanya kan ngajar dimana-mana sekarang tidak boleh ngajar karena sekarang sudah resmi diubaya karena mau gelar dokter jadi resmi disahkan dapat pemerintah kan tidak boleh ngajar di tempat lain Pak David dosen tetap diubaya kok bisa orang lain cari kalau kita turut dengan Tuhan jalan itu yang kelihatan tertutup nanti terbuka sendiri seribu orang menarik kau bawah satu tangan Tuhan menarik kau ke atas Tuhan akan yang melihat membuat saudara akan melihat kemuliaan kemuliaan saya saksi terlalu banyak saudara aku nah itulah kasih Tuhan kasih ini disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti perumpamaan anak yang hilang anak bungsu waktu anak bungsu itu menghabis-habiskan harta orang tuanya sakit hati enggak saudara aku sakit hati sebagai orang tua tapi Alkitab saya mencatat setiap hari orang tuanya itu selalu melihat dari jauh apakah anaknya itu sudah pulang begitu dari jauh kelihatan anak bungsunya itu pulang apakah ada cacimaki apakah ada kata-kata maka itu nurut Tuhan be wong tu maka itu kalau dikasih tahu kamu ngerti enggak sama sekali Tuhan itu tidak menghakimi saudara aku baca Lukas 15 ayat 11 sampai 22 begitu anak bungsu itu datang enggak peduli baunya kayak apa karena dia makan makanan babi sisa-sisa makanan babi bahkan dia tidur di kadang babi begitu anak itu datang dari jauh sang ayah itu langsung merangkul bukan ngomong gini eh mandiosek baca di lokasi Yesus eh seik seik baumu enggak karu-karuan karena mandi itu yang bersih pakai rinsu dia cari pembersih pakai minyak nyong-nyong enggak saudara aku kadang-kadang kalau saya baca ini nangis saudara inilah seperti saudara datang sama Tuhan kalau saya ingat saya datang sama Tuhan nangis saudara kenapa saya ini bolak-balik diomongi sama kosing kosing itu karyawan di tuku kain di pasar bong Asia Tenggara dia itu bukan pendeta tapi diaken kalau saya ambil barang gun to batok gun balik om Tuhan kosing-kosing jenom dunia enak kosing itu saudara aku itu bolak-balik aku berpikir jantai kosing itu ngomong gun to batok gun enggak bosan setelah kosing bosan kosing tapi Tuhan itu luar biasa saudara aku kalau saya lihat aduh Tuhan aku kayak gitu dulu bodoh pendeta bodoh tau bujui aku eh begitu Tuhan itu menjamah enggak mungkin ya kembali lagi karena kasihnya Tuhan itu seperti ini enggak menuntut langsung dipeluk langsung diberikan jubah yang baru langsung diberikan cincin cincin tanda ikatan saudara aku bahwa dia adalah anak perjanjian saudara punya cincin saudara aku yang tidak kelihatan yaitu perjanjian apa yang telah Tuhan lakukan sebab itu saudara aku kasih yuk kita terus telusuri apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita supaya kita tidak jauh daripada Tuhan yang ketiga kalau yang pertama kasih Kristus itu adalah sebagai fondasi pengampunan saudara yang kedua kasih Kristus sebagai dasar untuk melayani sesama yang ketiga saudara aku kasih Kristus adalah bukti bahwa kita orang percaya atau kasih Kristus sebagai gaya hidup orang percaya yuk kita baca Yohanes 13 34 sampai 35 2 3 aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasih satu sama sama seperti aku telah mengasih kamu demikian bahwa kamu harus saling mengasih terus dengan saling mengasih itu semua orang akan tahu apa bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi coba sih saat ini noleng kiri kanan mungkin ambil pasangan saudara barangkali kita diberangkat di tas engkel-engkelan aku sangat mengasih kamu kasih salam saudara aku aku sangat berkasih kamu tandanya apa sih menjadi orang percaya itu saya mau tanya sama saudara aku simbolnya apa oh pakai kalung salib apa itu tandanya sah-sah saja giwang salib kaos I love Jesus itu apa itu tandanya saudara aku eh enggak loh saudara aku sah saudara enggak apa-apa itu dipakai saya pernah saudara aku mungkin dia pernah mengalami masalah yang dalam hidupnya dia ditolong Tuhan cewek saudara aku saya heran kalau ditato di sini saudara aku tatuan di sini enggak apa-apa salib pernah saya banyak orang lihat itu cewek-cewek tapi ini tatuannya di sini serius saya di atas tidak di atas tidak di sini salib saya ini mikir kok sampai gini ya tapi hati saya berkata gini kemungkinan kemungkinan dia dulu sangat brengsek sekali tapi itu dijama oleh roh kudus dia bertobat supaya tidak lupa dan apa yang telah Yesus kerjakan di sini dikasih ditato salib bisa juga kan iya tapi yang mendasari kalau kita ini adalah Tuhan tingkah laku kita gaya hidup kita apa yang kita kerjakan kalau kita mengampuni ya mengampuni kita melupakan seperti Tuhan melupakan kalau kita melakukan sesuatu kita berikan dengan sukacita bukan dengan keberatan saudara ku saya tidak pernah menakankan kepada seorang berikan persembahan maksimum atau eh minimum 10 ribu karena parkir 10 ribu enggak enggak loh saudara ku ada yang ngasih maaf ya 2 ribu ada yang ngasih 5 ribu itu nanti akan kembali kepada saudara bagaimanakah pengenalan saudara kepada Tuhan saya hanya menyampaikan apa yang telah Tuhan katakan di dalam firman Tuhan kita memberikan dengan sukacita ayo sekali lagi saya tidak memujui saudara kita lagi sekarang lagi bangun kalau saudara tergerak silahkan ambil bagian dengan sukacita berapa besar terserah sekali lagi terserah toh selama ini berapa kali kita sudah disini kita habis 2,5 miliar lebih ini ya Tuhan cukupi kalau saudara tidak action Tuhan tidak gerak apa ya firman Tuhan mengatakan barang siapa menabur sedikit akan menue sedikit tidak mungkin saudara menanem padi satu tumbuhnya saya ladang tapi buat saya memaksa saudara berilah dengan sukacita dan sukarela sekali lagi itu Alkitab saya mengatakan berikan dengan sukacita dan sukarela Bapak Ibu dan kasih kalau kita menabur banyak kita menue banyak menabur itu sakit tidak sakit Pak Tani itu kalau nabur sakit tapi lihat kalau menue banyak sekali sukacita apa yang saya lakukan ini dulu saya lakukan kalau sekarang saya melihat apa yang Tata akan kerjakan dalam hidup saya itu saya bagikan kepada saudara sutor job prima itu sudah milik kita sendiri gading pantai sutor job prima itu gereja dijual saya sayang kalau gereja dijual lalu tak beli karena ada izinnya saya waktu itu cilik kayak apa memang kecil kecil 200 meter saudara ya sudahlah Tuhan percayakan saya telah teni kena covid sehingga tutup dimulai lagi sekarang sudah ada 40-50 orang pertama kali mau buka ngos-ngosan Yosua bilang Pak persekutuan doa Pak bukan ngomong Pak enggak harus dibuka tambah tambah enggak apa eh barang siapa setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara yang besar eh ada temen murah-murah ngomong Pak sewu 98 tapi kena potong sungai eh got sekarang tanahnya itu 1046 berapa deal 1 meter 9 juta surat-surat berarti 10 M ya bagi saya itu kode saudara kalau bagi kerja gede-gede saudara aku bagi saya kode tapi saya enggak ngomong kode oh Tuhan ngomong ambil tak ambil tapi saya cicil sampai bulan 12 boleh enggak eh Tuhan kasih kemudian boleh tak cicil tapi sudah lunas itu tahun lalu ngorosi setahun bayari setahun ngorosi surat setahun waduh mau dibangun oh no mana terpaksa saudara kita ya berdoa lagi belajar lagi nah saudara ini ladang yang subur sekali lagi saya tidak memaksa saya tidak berniat apa-apa tapi kalau saudara tergerak suka cita dan suka rela saudara mau nabur silahkan taruh saja untuk pembangunan jangan itu tadi minta puji-puji enggak maka Tuhan sendiri akan menumbuhkan dan memberikan berlimpah-limpah tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Bapak Ibu yang kasih kita saling mengasih satu sama lain setiap bulan kita lakukan untuk pendeta-pendeta gembala-gembala yang masih belum beruntung kasihan saudara aduh nanti kapan-kapan gak tayang gerejanya itu cuma 2 meter gereja 2 meter yang datang itu ya saudara tahu lah di Kemang Kuning gerejanya 2 meter saudara kotbah ya sudah saya lakukan Tuhan itu sudah percayakan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita jangan cuma kita sekitar saudara keluarga saudara namanya pelayanan pasti berkorban betul ya saya pernah ngelayani orang saudara aku ya suami istri saya masuk saudara aku karena istrinya laporan sama saya minta dilayani suami begitu saya layani suaminya saya diusir sama istri saya kalau saya melak melak metu atau kalau maju saya pernah ngelayani orang kaya saudara aku aduh rasa pendek itu dianggap saudara aku mati ini dikoyang ini bos kecil saudara aku ya sudah lah apa saya harus menerima semuanya sebagaimana adanya orang disalip ya di di Don tahu saudara aku pernah disalip belum kasih maka juri ya ya sudah terima saja tidak masalah lapor Tuhan cuma saya Tuhan aku tinggal Tuhan ya enak nah sebab itu ayo hari valentine ini haleluya bu valentine hari kasih sayang itu alkitab biata enggak aku enggak ngerti tapi karena kasih ini kita memberi saudara hari ini nanti sudah pulang kan biasanya ini yang pria enggak yang wanita kalau saudara angpo terlalu terlalu tipis ya apa buku kosong ya apa pak enggak kalau istri saya enggak popo enggak usah enggak cili enggak enggak popo podo tapi istri saya kan orang biasa semuanya enggak ada nyolok saya pun biasa baju biasa enggak ada problem yang penting nyaman ya apa lagi saudara saya dikasih kesehatan istri saya dikasih kesehatan semuanya baik ya sudah ucap syukur kita ngelayani dan saya percaya bukti adalah gaya hidup kita amin bukan pakai yang mewah-mewah kalau saya sudah pengusaha ya enggak masalah silahkan itu sah-sah saja yang penting saudara aku yang dikasih yuk kita gunakan segala sesuatu dengan motivasi yang benar yaitu melayani hingga Tuhan dipermuliakan tempatan yang panjang buat Tuhan selamat menikmati